Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membuat video tentang panduan meminjam di aplikasi Adakami Nah ini aplikasi Adakami adalah sebuah pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK Dan diawasi juga oleh AFPI dan sebagainya Nah kalian bisa cek sendiri di bawah Nah jadi gue sedikit jelasin nih aplikasi Adakami ini berbeda dengan aplikasi Easy Cash ya Di Easy Cash itu tenornya itu setiap 15 hari sekali, sekali bayar Dan di Easy Cash ini 30 hari untuk 1 kali melakukan pembayaran Nah kita akan bahas, ini aplikasi Nah disini saya bisa mengajukan pinjaman sebanyak 1 juta Sebenarnya limit saya banyak disini, cuma ada beberapa yang belum saya lunasi Jadi yang bisa saya utang lagi itu sekitar 1.042.000 Nah pinjam sekarang potongan bunga 25% katanya ya Oke kita akan cek segera pinjam disini Nah misalkan nih saya ingin pinjam kita ambil misalkan coba di 1 juta aja Di 1 juta teman-teman ya Nah misalnya saya pinjam 1 juta Kemudian ya jumlah yang akan saya terima itu sekitar 990.000 Dan biaya material di awal itu sekitar 10.000 Rincian biayanya 554.000 Nah jadi rincian biayanya ini maksudnya teman-teman total yang kalian harus kembalikan ke sana Melalui pembayaran kalian itu teman-teman ya Nah disini kita per periodenya melakukan cicilan sebanyak 259.000 per 30 hari selama 6 kali bayar Nah jadi saran saya teman-teman buat kalian yang melakukan pinjol Di aplikasi pinjol teman-teman ya Kalian itu jangan ambil tenornya lama Karena semakin lama maka biayanya semakin tinggi juga Nah kita akan ubah dia misalkan ke 9 periode Nah kita lihat rincian biayanya menjadi 800 teman-teman ya 832.000 Nah jadi semakin tinggi semakin banyak Semakin lama tenornya yang kalian ambil Semakin banyak pula rincian biayanya Bunganya semakin tinggi juga teman-teman ya Misalkan kita ambil contoh kita Kalau pinjam 1 juta itu mungkin Normalnya 2 kali lah ya teman-teman ya Misalkan 2 kali Nah kita cek Nah cicilan per periodenya itu 592 dan rincian biayanya hanya sekitar 184.000 Nah jelas kan teman-teman ya Nah misalkan 1 periode Nah rincian biayanya itu cuman 92.000 teman-teman ya Cuman dalam waktu 30 hari ke depan kalian harus melunasinya Nah jangan sampai kalian tidak melunasinya daripada Kalian diteror di telpon Karena aplikasi-aplikasi pinjel itu mengakses semua kontak di handphone kalian Nah itu adalah sebuah resikonya jika kalian tidak membayar pinjaman Dan semua nomor telepon yang ada di hp kalian Itu akan diteror juga Nah kalian bakal malu teman-teman ya Jadi saran saya sekalian mengambil pinjol itu Tenornya Ryudanya itu ya Jangan lama-lama dan kalian membayarnya Sebelum jatuh tempo Seperti itu Jadi kalian tidak diterpon-terpon Gak jelas Tidak diteror Intinya teman-teman ya Nah jadi kalian bisa lihat sendirilah ya Gambaran jika kalian winjam di Relikasi ada kami ini